Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Cisang Garung adalah sungai di Provinsi Jawa Barat Indonesia Sungai ini berhulu di Waduk Dharma, Kabupaten Kuningan dan Bermuara ke Laut Jawa Cisang Garung memiliki daerah aliran sungai seluas 817 km persegi meliputi Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon Memiliki panjang sungai utama 62,50 km Sungai ini melintasi Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat serta Kabupaten Brebes di Provinsi Jawa Tengah Nah Sobat Asik, berbicara tentang sungai Cisang Garung kecelakaan dengan korban tenggelam yang sering terjadi di sungai ini sering dikaitkan dengan adanya makhluk astral penunggu sungai Sudah tidak terhitung korban tewas yang tenggelam di sungai Cisang Garung Selain penghuni dari sungai itu sendiri Sob keberadaan makhluk lain dari Bukit Azimut dan Bukit Jambracak menjadikan sungai Cisang Garung penuh aura mistis Yang paling banyak menjadi perbincangan di kalangan warga adalah sosok ular bertanduk mirip lembu yang sangat jahat Eh sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like dan bagi yang belum subscribe, mimit ingatkan untuk tekan tombol subscribe-nya ya Menurut cerita rakyat Sob, ular tersebut akan memangsa apa saja yang masuk ke sungai Cisang Garung baik itu manusia atau hewan Dalam cerita lain, ular bertanduk tersebut berhasil mengalahkan kerajaan siluman buaya putih yang menjadi penguasa sungai Cisang Garung pada jamannya Semua buaya putih yang menghuni sungai Cisang Garung berhasil dibinasakan oleh ular bertanduk hingga semua keturunannya habis Namun nih Sob, sebelum ular bertanduk membinasakan kerajaan siluman buaya putih satu butir telur keturunan raja buaya berhasil disembunyikan ke darat hingga seorang kakek berhasil menemukan telur buaya itu dan merawatnya hingga menetas Telur yang merupakan keturunan dari kerajaan buaya putih akhirnya menetas dan seekor anak buaya pun hadir menemani si kakek Dalam cerita yang beredar Sob, sosok kakek merupakan orang yang dikucilkan oleh warga kampungnya karena mengidap penyakit yang sangat menular Kehadiran anak buaya menjadi teman bagi si kakek sehari-hari di aliran sungai yang membelah provinsi Jawa Barat dan provinsi Jawa Tengah itu Waktu terus berjalan Sob, anak buaya menjadi buaya dewasa dan tetap dirawat oleh si kakek layaknya seorang cucu Hingga suatu saat si kakek yang memiliki lembu bermaksud untuk memandikan hewan ternaknya itu di sungai Cisanggaru Tanpa disadari, ular bertanduk sedang mengintainya di dalam air menunggu si kakek lengah dan siap dimangsa Namun sebelum niatnya terwujud Sob, ekor ular bertanduk keburu digigit oleh buaya putih yang merupakan peliharaan si kakek Pertarungan sengit pun tidak bisa dihindari Dua kekuatan berusaha saling mengalahkan satu sama lain Hingga akhirnya Sob, ular bertanduk tersebut kalah oleh kekuatan keturunan kerajaan dan mengakui kehebatan buaya putih Dalam kemenangan tersebut, buaya putih memberikan ultimatum kepada ular bertanduk untuk tidak lagi mengganggu siapa saja yang ada di sungai Cisanggaru Itulah Sob, salah satu cerita rakyat yang sering diperbincangkan mengenai penghuni sungai yang memiliki delapan anak sungai ini Selain sosok ular dan buaya putih Sob, di sungai Cisanggaru juga terdapat benda alam yang memiliki keunikan, yang berupa sebuah batu Batu tersebut disebut si jompong atau batu sipat yang memiliki keunikan bisa berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lain Bukan hanya itu Sob, aliran air sungai tidak akan berpengaruh kepada batu tersebut Permukaan batu akan selalu terlihat sama meski air sedang tinggi atau sedikit Nah Sobat Asik, benar tidaknya makhluk gaib yang menjadi penghuni sungai Cisanggaru Sebagai manusia yang diberkahi akal, setidaknya dituntut untuk selalu waspadai jika sedang berada di aliran sungai Bagaimana kalau menurut pendapat kalian Sob? Jangan lupa untuk tulis komentar kalian di bawah ini ya Terima kasih telah menonton!